Berikan 2 poin dan ini adalah kesempatan untuk membalaskan di game yang keempat dari Aura Faya. Apakah kita melihat sama atau akan melihat 3-1 teman-teman? Yang lagi di kolom komentar kalian boleh prediksi skor kalian kira-kira bakal berapa-berapa? Dan tentunya, karena biasanya di kolom komentar banyak analis coach-coach online kita. Oke, sementara Ki di posisi room yang... ...yang membawa memang Faramis di tangan seorang super Finn. Uh, ini berganti lagi ya. Finn-nya main mid. Oke, fleksibilitas dari Biggeron Alpha. Sementara Kak Buki masih, ini kedua godliner yang memang tidak berubah-ubah ya? Jadi... Kalau yang aku lihat ini bukan lebih karena fleksibilitas player-nya, kalau kamu sadar. Fleksibilitas untuk siapa power hero itu? Sadar gak? KYE itu power banget sama grok. Iya. Jadi mungkin groknya lebih dipercayakan oleh seorang KYE. Itu yang membuat dia akan berada di arah posisi room. Atau mungkin... ...kan nantinya akan ada double double romiter. Oke, high di arah top lane. Hampir saja menumbangkan Saken. Saken masih bertahan, masih dengan flicker yang dia miliki dan dia tidak pulang. Jangan sampai dia terangkat kembali tapi lihat Super Kent. Masih dengan lance out-nya. Bikin sedikit pressure di arah top lane. Bahkan para pasukan dari Biggeron Alpha. Mereka sadar. Ini Super Finn sama KYE, kemistrinya oke loh menurut aku. Emang iya, makanya ini aku bilang, ini sebenarnya main roster kuatnya Biggeron Alpha. Kelihatan banget. Dari kemarin bahkan kan dari babak semi, babak final upper ya. Mereka udah bawain, udah turunin line up ini. Padahal ini pala sama pala loh harusnya. Berarti secara gak langsung. Mungkin KYE yang akan mengendorkan tapi lihat. Akan coba dipaksa oleh Sarasoriso. Mencoba-menapakan Saravata Bagas. Setelah retribusi dia udah tumbang. Super Kent berhasil menapakan Saravata Bagas dan lihat. Bagaimana coba di goceh. Masih ada kartu-kartu. Super Kent kali ini mencoba diselamatin oleh para pasukan Biggeron Alpha. Dan Super Kent. So surface kembali lagi. Super Kent berhasil selamat dan dihindari dengan ton rollnya. Wanda play from Super Kent. Wow. Dan bahkan kali ini pergerakan dari Sarasoriso. Bagaimana coba di taas Pal Levy. 1v1 situasi nomor Pal Levy tumpang. Di tangan Sarasoriso. Dan bahkan ada Trady yang berjalan. Ketiga Hai mencoba untuk memberikan backup. Tapi kali ini dapat keliamankan. Oh Reza Orang Hai. Oke. Kaya Yee mencoba membayang-bayangi burung dari seorang Reza. Mencoba untuk mengejar keadaan seorang Reza. Tapi Reza nampaknya terlalu lincah. Dan berhasil untuk mengumpat di arah bus dekat seorang Fad. Dan membuat Kaya Yee menggunungkan niat untuk mengejar burung dari seorang Reza. Oke. Dua untuk dua. Di early game. Yang lagi-lagi lumayan kerat. Untuk dua belah tim. Team Fight akan terus kita saksikan. Tapi memang kita melihat terlebih dahulu replaynya. Ketika ada Super Fan berhasil. Super Kent berhasil untuk mendapatkan fun di sini ya. Karena dengan satu buat retribusi yang on point. Dan memang unlucky dari seorang. Fannya memang harus tumbang. Di tangan Super Kent. Itu kan itu main mahal sih sebenarnya. Dan ketika dari Fan tumbang ternyata gak hanya dia. Pak Levin pun juga hilang. Untung memang ada threat yang cepat dari seorang High. Tapi Stan konek dari seorang Super Kent. Super Kent masih sempat bertahan. Namun tidak akan terlalu lama. Karena Reza berhasil untuk menumbangkannya. Pertugasannya satu untuk satu. Dimana memang Fan lagi-lagi harus tumbang. Aura Fire. Mereka terus membelikan balasan. Oh Reza. Terjebak. Dengan ada satu buat barier. Dengan ada satu. Satu pergerakan dari seorang Super Kent. Mengincer ke arah seorang Reza. Masih bisa ditahan. Di sana mencidakan bisa lari dari Tone Rose. Seorang Super Kent. All right. Super Kent. Dapetin satu buatan kil yang sangat mahal. Dengan cukup nyaman. Kali di para pasukan dari Pico Ternaval. Sambil menonton pertandingan di sana. Di tengah. Ini ada story-story yang sangat nyaman. Melakukan seringan terhadap seorang Pan. Ya, Momocan. Fangi ya? Iya. Memang. Permainan yang sangat keras. Super Kent berhasil ke arah belakang. Tapi ternyata nampaknya kagal. Dapet kesalahan Pak Levy. Pak Levy gak mau mengeluarkan flickernya. Pak Levy gak mau membuat kesalahan. Seperti yang kemarin. Eh kemarin. Seperti yang tadi. Tapi lihat. Langsung ada seorang Sorizo. Mengangkat seorang Pak Levy. Yang membuat Sorizo. Akan kehilangan ultimate-nya. Ya. Mengangkat seorang Pak Levy. Kayaknya untuk menumbangkan dia. Agak sangat disaingkan ya. Lama. Enggak sih. Iya. Dan sia-sia. Tak cukup gak sih? Sia-sia. Jadi mengejar ke orang yang tidak pasti. Tapi ya. Oh. Super Kent masuk. Dan atuh pun retribusi lagi dan lagi kali ini. Wangi sekali. Dari seorang Super Vint. Retribusi yang begitu on point. Tapi Super Vint tuh bang. Di tangan seorang Hai. Satu buah Power Early yang dimiliki oleh Aura. Ini memang di tangan seorang Hai. Tapi walaupun dengan Power Early yang sangat mereka manfaatkan. Iya. Tapi Super Vint ini akan menjadi masalah nanti di Armin to the late game ya. Kenapa? Tujuh saya. Kalau apalagi kalau misalnya pasifnya dia. Nyalah ya? Pasifnya banyak ya. Stucknya banyak. Stucknya banyak. Itu yang akan menjadi problem. Dan Kaye Yee membayang-bayangi pergerakan dari seorang Celalude kali ini. Oke. Dan Super Kent. Lagi-lagi retribusi yang tidak main-main. Gak main-main di area Celalude. Bukan kaleng-kaleng. Ini bisa jadi protector kalau misalnya fun tumbang terus-menerus nanti di area Objektif Central ya. Oke Hai. Perteteksi oleh seorang Saken. Informasi telah diberikan. Tapi Rensa. Berhasil dimakan oleh seorang Super Kent. Di sini sepalingnya Super Vint. Berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Pertukaran yang tidak adil Midland. Bersama dengan Midland juga. Tapi Vint menurut aku ini lebih ke arah semi roamer. Iya. Sampai roamer dia. Dia buka Vision ya kan. Dia gak semahal seorang Reza. Iya. Tapi kali ini dari Pak Levi. Mundur dengan Reverse Fighter karena ada Zoriza dan juga Ki. Rotasi dari bagian teralui Alpha. Begitu aktif, agresif. Mereka gak mau kasih space dan juga momentum terus-terusan ke arah Hai. Dan lagi-lagi Hai masih dengan pergerakan yang nge-flanknya gitu. Dari seorang Hai. Tidak terdeteksi. Namun Super Ken tidak berhasil untuk mendapatkan Orange di tangan dari seorang Fan. Dan Fan masuk kali ini ngedash ke area depan. Super Ken memang sempat ditahan. Namun Turtle tentunya yang akan menjadi target berikutnya. Untuk memain-main negara. Oh Kak Buki, jangan sampai kepleset ada daun pisang di sana. Jangan sampai dia kepleset. Dia kena wild charge. Dia harus pakai purify di satu waktu yang belum. Iya. Kenapa aku bilang di satu waktu yang belum? Karena dia harus punya purify di saat team fight di Artarto. Kalau dia gak punya purify. Wow, itu bakal rugi benar. Uh, tapi kayaknya Fan masih bisa untuk mengamankan Corpol tanpa D-Retriple. Meskipun sudah diganggu oleh seorang Ki kali ini. Tapi Kayi bakal coba untuk meng-cover Super Ken di depan mata. Reza udah mulai datang kali ini dengan satu goal. Dan auditing tapi sepali di masuk. Dan Super Ken. Terus itu mendapatkan perfect tertolong untuk Bigetron Alpha. Dengan Aura Fire mundur serentak. Satu hal yang lagi yang paling mahal dari Bigetron Alpha. Dia gak pakai kartu altarnya. Dia gak pakai kartu altarnya. Dan dia tidak bisa menggunakan kartu altarnya. Karena lihat. Di depan sana Hai akan menjadi satu bakor men keganda Super Ken. Sing Sing. Kita lihat. Sing Sing bukan bermain Sing 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 bukan biskuit. Yang membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mendapatkan shutdown yang sangat mahal. Tiga point kill. Membuat Super Ken akan lebih banyak lagi goal yang dia terima. Tapi Super Ken juga memiliki satu beban yang sangat mahal. Dia punya empat point kill tidak tertumbang kan. Tandanya dia punya power shutdown. Dan itu kalau didapatkan sama Kabuki. Wow, ini kasusnya akan berbeda. Super Ken sih serembang sih lansalotnya. 6 ribu di tangan seorang Super Ken dan dia udah mulai invasi ke area jungle ya orangenya. Dipaksa untuk menggunakan retribution dari seorang fan kali ini. Tapi bakal coba dikejar. Dan bahkan dari Super Ken tidak mau menyerap begitu saja. Kabuki terpaksa harus melakukan backup. Tapi second berhasil untuk memecahkan turret pertama. Turret kedua untuk Bigetron Alpha. Di sisi lain ada trade dari seorang Pak Levy. Lebih berfokus terhadap objektifnya. Objektifnya sementara Ki bakal ngebuka vision terlebih dahulu. Dari seorang Super Fin. Kita ngeliat pasif dari Farami Super Fin ini memang ketika dia tumbang dua kali itu belum ada ya. Belum maksimal. Belum maksimal. Karena dia itu tumbangnya sama high. Tumbangnya tuh karena burstnya si high. Iya, bener banget. Tapi lihat, K.Y.Y. akan membantu pergerakan dari seorang sakin dari bottom lane. Informasi telah diberikan. Tapi ternyata cutting rotasi, deny rotasi yang dilakukan oleh para pasukan Naora Fire. Membuat Sol Rizo gak bisa membantu melakukan anti-fight. Tapi lihat, tampak watchers masih bisa dihindari seorang Kabuki. Tidak ada purify kembali informasi telah diberikan. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Mencabat untuk mengejar Saravan. Mencabat untuk mencintai Saravan. Dan terapati bakal dikeluarkan. Miss. Begitu saja dari seorang sakin. Bahkan dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Oke, tapi... Super Ken terperangkap. Masih dengan double puncher yang dia miliki. Basel mundur ke arah belakang. Tapi ingat, Kabuki tidak memiliki purify. Kamu tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Kalau Kabuki masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Dia akan tertidur. Telap. Betul. Tapi Pak Levy mencoba untuk menabrak. Super Finn menarik. Dengan satu sehidu sempit. Tadi Pak Levy sempat untuk menabrak pergerakan dari Super Finn. Tapi suar Rizo. Jadi gara terdepan yang bakal coba untuk on-ground situation. Kang, lihat ternyata. Oh, rough wave. Dari seorang high. Double kill dia mengeralai seorang Rizo. Dengan satu bovada a-strik. Juga kombo yang manis. Dari Out of Fire. Dan Biggitron Alva. Apakah mereka akan kehilangan momentum Lord kali ini. Yang sudah mulai dipok oleh pemain-main dari Out of Fire. Bentar, Super Finn sudah mulai terlihat. Gak bukti di depan mata kali ini. 1v1 situation. Gak 1v2. Ternyata karena Pak Levy ngebukar dengan satu bovada fighter. Bakal coba diuskir. High. Terlihat di depan mata kali ini. Gak punya petrify. Tapi High. Punya kemampuan untuk bisa mengucir pemain-main dari. Biggitron Alva. Tapi double kill. Dia menanggap oleh Serang Saken kali ini. Tinggal dia menanggapkan Serang Saken. Oh mereka mencoba untuk bentik Overlord. Dan pakaian Rage. Dan pakaian Rage. Superkant. Overlord. Kembali terkadi ketika flaker dikeluarkan. Bisa berada dengan Kurt Altar. Pede sekali Superkant untuk masuk lebih dalam lagi. Dan tidak ada yang bisa menanggap lagi bermain dari Superkant. Reza. Pacarnya Miss. Dan masih bisa menyelamatkan Serang Saken. Tapi lihat. Double kill yang didapatkan oleh Serang Saken. Terhasil membuat pada pasangan Biggitron Alva. Tidak kehilangan Tartlenya. Dan ini satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Aurafire. Tandanya memberikan point kill dengan tidak ada fin. Menabrak atau pake damage terhadap Superkant. Itu ternyata belum menjadi jawaban. Untuk mendapatkan objektif gaming. Karena Superkant. Power of Retribution-nya. Wow. Ini benar-benar investasi jangka panjang. Tukang ayam keceburgot. Maggot. Oh tukang sama ya salah-salah. Oke. Tapi kita melihat. Dengan retribution yang begitu. On point power dari Serang Superkant. Lord pertama berhasil untuk diinisiasi. Dan berhasil dicolong. Tapi Superfin hampir saja tercolong. Oh kedua kalinya. Ketiga kalinya bahkan oleh Serang Sahai kali ini. Namun tidak berhasil diamankan. Superfin masih bisa survive. Lord akan coba ditahan di area bawah kali ini. Apakah pemain-pemain dari Biggitron akan merelakan. Lord pertama ini tentu saja tidak. Masa Ken akan coba dikejar oleh Serang Palevi. Braver Fighter 2 mulai dibuka. Lord berhasil ditumbangkan begitu saja. Tapi sak. Ya Superkant. Masuk ke area depan. Palevi menjadi incaran. Namun sepertinya tidak akan terlalu berkomit. Dari Serang Superkant. Hanya Tone Rose dan Pancer Manja saja. Dari Serang Superkant. Sementara di area mid-nya. Bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu dari Biggitron Alpha. Dan posisi dari Kabuki. Hanya bisa melakukan split push saja di area bawah. Consir Play mulai dibuka. Bakal mencari target yang lebih tepat kah kali ini. Superkant masuk ke area belakang. Reza bakal coba diincar. Beta Masuk Risen ditahan. Dengan satu buah pergerakan dari Serang Pan. Tapi di sisi lain. Lensak Ket terjebak dengan satu wari-falt. Satu buah pada S-Track. Dan bahkan Reza. Menghentikan pergerakan dari pemain-main Biggit Alpha Kabuki. Macam. Kabuki. Let's do it from Kabuki. Lihat menurut ke arah belakang. Para pasgara Biggitron Alpha. Mereka kewalahan untuk bisa mendapatkan Kabuki. Tapi Superkant. Masih mau lebih. Tapi jangan sampai. Sudah di Superkant Kabuki. Kali ini masih bisa selamatkan. Nampaknya tidak. Kabuki. What a play from Superkant. Outplay Superkant. Investasi jangka panjang. Dari Soor. Bintang Tron. Benar-benar mengerikan. Tidak tergapai. Superkant mencoba untuk melakukan puncher karena belakang. Masih coba dengan punchernya satu. Mencoba ke outplay. Tapi nampaknya punchernya hilang. Dan nampaknya gagal. Diselamatnya nelesara Superkant. What a play from Superkant. Tapi itu buying time yang lama loh. Eh dia dapetin Kabuki. Gila itu mahal banget. Dari Superkant. Dia tembangin Kabuki. Di momen yang Kabuki itu udah. Beritahu dia tuh. Udah gak bisa mundur lagi. Udah gak punya Firifo. Udah gak bisa kabur. Udah gak punya Batman on Image. Dia cuma bisa 1v1 sama. Adonasi sama Superkant. Tidak. Tadi lebih ke arah Miss Calpulet kalau aku mikirnya. Dia udah pakai win of nature. Tapi dia berharap memang Superkant yang tumbang. Tapi ternyata tidak secepat itu Alfonso. Dan bahkan para pasukan dari Biggernava kembali. Mereka melihat adanya potensi. Melakukan divide kembali. Bmitnya terlalu besar. Masa ada kemantar. Gerong poe berhasil diselamatkan. Tapi di sisi sebaliknya sakit. Menjadi korban kekanasan dari para pemain dari Aura Fire. Lassly do it. Lassly do it. Melakukan zoning out. Dan kali ini Biggernava gagal untuk melakukan takeover. Terhadap world yang dimiliki Aura Fire. Ini tempo permainannya cepat banget dari Aura Fire. Mereka lihat ada objektif floor. Mereka langsung ngamanin Lord tersebut. Karena mereka tahu Superkant tumbang. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk Superkant bisa melakukan kontes ke area Lord yang dimakan. Nggak bisa dikontes sama sekali. Sekarang Aura mereka yang akan menabrak. Reza di posisi belakang lagi-lagi. Tidak akan tersentuh. Ini pernya dari Biggernava. Gimana cara mereka nge-stop seorang Reza. Masalahnya sakit udah tumbang sekali. Di tangan seorang Reza. Jadi ini akan jadi pernya berat. Dari Biggernava mereka mencoba untuk menahan. Lord masuk di area meter lebih dahulu. Hai ngebukar offwave namun Lord. Akan masih bisa ditahan oleh Biggernava. Wow. Permainan yang mengganas dari Aura Fire. Kembali lagi Sang Naga. Kali ini mulai membakar Sang Robot. Apakah Sang Robot mampu bertahan atau dia akan meleleh? Karena lihat permainan dari Aura Fire langsung membalikkan dengan sangat cepat keadaan yang benar-benar under. Kabuki udah bisa bersinar kali ini. Kabuki. Poki damage-nya udah mulai diperhatikan. Dan Kabuki. Selain Kak Yee. Siapa yang bisa memancing purify-nya? Kalau bukan Soe Rizzo. Iya. Tapi aku lebih concern ke Reza sih. Ini Reza-nya free banget di area belakang. Dan teamfight dua kali terus ditabrak sama Aura Fire. Kabuki bertahan di area depan. Uh itu yang harus dilakukan oleh Serang Ki. Ngebuka satu buah barier untuk melendari. Pergeran Reza- Reza. Tapi hai. Tumpang di area depan. Dengan satu buah pangcer. Dan juga ternus dari Serang Super Can. Kabuki sudah mulai terlihat kali ini. Harus mundur. Serentak masih punya better mirror image. Dan serang Kabuki pasif dari Out of the Very Masih menyala. Mereka menabrak. Dia mau dapetin satu buah best turret. Dia mau dapetin best turret. Lihat. Punchernya berjalan dengan baik sampai ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dari Super Can ingin dapetin Reza. Masih ada Reza. Dengan satu buah venerous track yang belum dikeluarkan. Terutam di shadow step in tempatkan. Kabuki. Terutam di korban keganasan. Lagi dan lagi di depan sana. Reza mulai beli kerek. Kabuki. Selain ketahuan dikeluarkan. Sakit gak sempetan. Devisi terlalu besar. Dan masih ada seklenai. Yang membuat Sakit berhasil selamat dari kejaran sana Pak Levy. Dua marksman. Dikejar di dua lane yang berbeda. Lihat. Kameramen mencari Kabuki. Kabuki. Apakah kamu selamat? Dan ternyata Kabuki selamat kali dari darah baton lane. Kedua good laner masih bisa serpas. Tapi lihat damage dari seorang Kabuki. Dia masuk blazing duet. Harus ada ke altar dari Superfin. Kalau enggak itu udah pasti tumbang semua pemain-main dari Bikin Trapah. Wow. Tapi super kan? Ketauan. Kabuki. Biar taruh battle mirror image-nya di sana. Biarkan Dexter yang bekerja. Biarkan Dexter ngecek apakah ada orang. Memang gak langsung tercek. Tapi kalau orang datang kan langsung terdeteksi. Iya. Dan lebih serem lagi. Kalau dia masih stay di situ Kabuki tinggal balik tuh. Ya kan? Ilang. Tapi ini udah boleh respect Kabuki sih. Lihat Kabuki aja dorong ke bawah nih. Dia tuh udah ditahan di tengahnya. Kalau menurut aku Kabuki akan dorong wave jarah bottom lane. Di tengahnya udah dijaga sama Reza. Jadi pada paskan Bikin Trapah sudah pasti ada di arah atas semua. Udah enggak akan ada yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kita melihat adanya Soriso ngeflank pulang. Ini informasi harusnya udah didapetin sih. Iya. Tapi dua pemain sudah menunggu. Dia bakal coba untuk ngejar. Karena sorang saken. Conceal play dibuka oleh Hai. Rope connect. Tapi ada kelaltari menyarankan hidup dari sorang saken. Hai bakal coba dikejar. Oh tapi Kak Hai masih mau ke arah sorang saken. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction. Satu buah best rate di Aramid memang pecah begitu saja. Tapi apakah Kabuki masih bisa ditahan oleh pemain-main dari Bigetron? Aura Fire berhasil untuk menumbangkan saken. Enggak bisa sih harusnya ini ada distraction mahal sih dari Kabuki. Kabuki harusnya udah mulai bisa untuk dorong di Aramid Tomlin. Tapi Kabuki mau itu tipe. Dan bahkan kali ini rendu sedikit ada sorang pan. Sangat mahal. Mudur ke arah belakang. Super Care masih bisa selamat dengan sorang K.Y.Y. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk menyelamakan diri masing-masing. K.Y.Y. memberikan buy time. Dengan immortal lead yang dia miliki. Tapi nampaknya K.Y.Y. Udah tidak bisa melakukan banyak hal. Karena terlalu banyak demisi yang dia terima. Bahkan Super Care langsung mengaktifkan kembali. Betul-betul dia miliki dan sohohoho K.Y.Y.Y. Ini betul-betulnya rematch dong. Oke masih coba untuk menyelamakan dirinya. Tumbang sih kayaknya. K.Y.Y. harusnya tumbang. Tapi lihat di depan sana buying time yang mahal. Langsung Adalor masuk tanpa ada seorang K.Y.Y. Tanpa ada seorang Kabuki. Lebih rugi di tangan dari seorang Kabuki. Kamu menurut aku tapi. Oh. Satu papan Rese. Menghujam sorang Vince. Vince tumpah begitu saja. Sakin mundur ke arah belakang. Dan bahkan kembali lagi. Breath of Ocean. Yang membuat terlalu banyak dari Bigetron Alpha. Kehilangan game kali ini. Karena Aura memaksa menunjukkan game yang selanjutnya. Dua sama. No match point. Dua sama untuk Aura Fire. Tadita High become MVP kalau menurut gue. Iya. Itu karena High nginjur backline sih. Wow. Aura Fire. Tidakar. Tidakar. Tidakar.